Oke mas bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di menembus akar, salam bonsai mania Oke untuk kesempatan hari ini saya mau menunjukkan perkembangan hasil tanam dari bahan dongkelan ya Oke nah ini di depan saya ada bahan bonsai hilang-hilang Nah seperti ini mas bro, nah ini sudah pernah saya review ya sekarang saya review lagi untuk melihat perkembangannya Oke untuk perkembangannya seperti ini ya Nah untuk tanamnya saya menggunakan media yang sama mas bro ya Media tanah murni Oke disini juga ada bahan bonsai waru ya Nah ini dia Nah untuk batang pohonnya seperti ini mas bro Nah lumayan berkarakter lah ya Nah seperti ini Nah untuk pertumbuhannya sangat subur sekali mas bro Seperti ini ya Oke disamping sini juga ada bahan bonsai sisir ya Nah ini juga sudah pernah saya review tapi tidak serimbun ini ya Nah sekarang sudah mulai rimbun Dan untuk perkembangannya cukup bagus ini ya Nah seperti ini Nah disini ada yang lumayan istimewa ya Amplas hitam Pertumbuhannya sangat rimbun sekali mas bro Nah untuk batang pohonnya seperti ini ya Uh berbonggol mas bro Lumayan Kebanyakan yang saya tanam Bonggolnya selalu saya pendam ya Biar tumbuh dengan syukur Oke disini juga ada amplas hitam lagi mas bro Nah seperti ini Nah ini juga berbonggol mas bro ya Bonggolnya selalu saya pendam ya Biar pertumbuhannya lebih cepat Nah Alhamdulillah juga subur juga ini Nah di depan saya juga ada lantana ya Nah ini dia lantana Ini batang lurus ya Saya ambil Karena batangnya cukup lumayan ini Kalau untuk ukuran segini ya Dari bahan bonsai lantana Oke kita tegati Di sampingnya itu ada waru Nah ini batang waru mas bro Nah saya tanam batang tanpa akar ya Tapi Alhamdulillah tumbuhnya juga subur Nah itu dia Nah ini juga berbonggol ya Nah bonggolnya Kebanyakan saya pendam agak dalam ya Biar pertumbuhannya subur Nah untuk fungsinya dipendam agak dalam itu Pertumbuhannya ya seperti ini mas bro ya Sangat-sangat subur Nah seperti ini Oke disampingnya itu juga ada mentau sini ya Nah itu dia Nah ini pertumbuhannya juga syukur banget mas bro ini Nah itu dia untuk batangnya lumayan kecil ya Tapi lumayan lah buat tambahan koleksi ya Nah mohon maaf ya sebelumnya ada suara Itu ya sapi Soalnya didekat kandang sapi Nah ini dia Di belakangnya ini ada kandang sapi mas bro ya Mohon maaf kalau sedikit berisik ya Oke lah ini disini ada pusu bulu ya Yang saya tanam kemarin Nah Alhamdulillah sudah tumbuh ini mas bro Nah sudah mulai tumbuh-tumbuh Nah ini dia seperti ini Nah Alhamdulillah tumbuhnya juga syukur mas bro Nah untuk karakter pohonnya seperti ini ya Nah ini proses tanamnya dan pemotongan ranting juga ada mas bro Untuk berburunya juga ada ya di videonya Oke untuk karakter pohonnya seperti ini mas bro Nah ini bonggolnya juga agak saya tinggikan ya Terpendam agak tinggi maksudnya Nah seperti ini Oh sangat-sangat istimewa Dan Alhamdulillah tumbuh syukur mas bro ya Nah seperti ini Bahannya lumayan istimewa dan pertumbuhannya juga syukur mas bro Oke disini juga ada duranta Pertumbuhannya sangat-sangat subur mas bro ya Nah di deretan sini duranta semua ini Nah kecuali yang ini ya Nah ini lantana mas bro Nah untuk bunganya berwarna putih ya Soalnya sudah pernah saya sambung Nah untuk aslinya bunganya berwarna pink ya Ini lantana lokal saya sambung dengan mikro ya Nah seperti ini Nah untuk karakter pohonnya seperti ini mas bro Nah ini juga pernah saya review ya Sudah agak lama sih Nah sekarang pertumbuhannya semakin subur mas bro Seperti ini ya Kalau di samping sini bahan bonsai warung mas bro Nah ini dia Untuk tanamnya medianya juga sama mas bro ya Saya kalau baru tanam kebanyakan menggunakan tanah murni Tapi alhamdulillah mas bro Tapi alhamdulillah mas bro pertumbuhannya sangat-sangat subur ya Ya cukup lumayan subur lah Seperti ini Nah ini sangat-sangat terimpun ya Oke disini juga ada akar waru mas bro Kalau akar waru Kalau akar waru tanpa disambung tidak bisa tumbuh tunas ya Nah ini habis sambungan ya Jadi sudah tumbuh tunas kalau sudah disambung ya Oke untuk perakarannya Nah ini cuma akar semua ya kok perakarannya Akarnya seperti ini mas bro Lumayan lah ya Kalau untuk bahan perakarannya seperti itu sangat-sangat mantap mas bro Oke disampingnya juga ada akar waru lagi nih Nah ini juga sambungan ya Nah seperti ini Nah untuk perakarannya yang paling bawah ya Seperti ini mas bro Nah untuk medianya juga sama mas bro Masih menggunakan tanah murni ya Kebanyakan yang baru tanam itu Saya menggunakan tanah murni ya Nah disini juga ada Hugenville ya Nah ini dia Hugenville Nah pertumbuhannya sangat syukur Ini masih belum saya apa-apain mas bro Masih belum sempat ya Nah untuk karakter pohonnya seperti ini ya Nah ini dia Sangat-sangat istimewa karakter pohonnya mas bro Nah lumayan lah ya Disampingnya sini ada bahan bonsai loa ya Nah seperti ini Nah untuk batangnya dulunya kecil mas bro Nah ini dia Nah itu sudah pernah saya potong ya Tengah-tengah ini Jadi saya buat dua cabang saja Itu yang agak besar cabang utama ya Nah seperti ini Oke di sebelah sana juga ada bahan bonsai pusu bulu Sama yang seperti tadi ya Yang lumayan bermotif tadi Nah ini dia Kalau masih syukur ya masih seperti ini ya Lebar-lebar Tapi kalau sudah diolah dan sudah dijadikan bonsai Daunnya besar mengecil seperti asam jawa mas bro Sangat-sangat kecil ya Oke disini juga ada waru lagi mas bro Nah Alhamdulillah mas bro ini Yang besar ini sudah tumbuh tunas Tunasnya sangat rapat sekali ya Sesuai yang kita inginkan Nah ini dapatnya cuma batang atas ya Cabang atas tapi ukurannya juga lumayan besar ini mas bro Nah seperti ini Nah untuk motif kerowok-kerowoknya ini mas bro Yang mantap ya Yang membuat saya tertarik itu motif kerowok-kerowoknya ini Sudah fosil ya Sangat-sangat istimewa mas bro Nah untuk pertumbuhannya di atas ini Sesuai yang kita pikirkan mas bro Alhamdulillah ya Mungkin kebetulan ini ya Soalnya sudah saya potong ngeres gini ya Oke di bawah sini Ada bahan bonsai akar waru ya Yang baru saja saya tanam Nah ini saya coba Langsung saya tanam Dan langsung saya sambung juga mas bro ya Nah kita lihat Perkembangannya beberapa hari lagi Seperti apa Ya masih belum tahu ya Ini soalnya langsung saya sambung mas bro Nah disitu juga ada batang waru ya Nah kelihatannya kalau dari sini Biasa saja mas bro ya Seperti itu Melengkok seperti itu ya Tapi kalau didegati Seperti ini mas bro Motif kerowoknya yang dari atas ya Nah seperti ini Ini cukup lumayan istimewa ya Nah disana itu masih bibit ya Nah yang saya sungkup ngumi itu ya Itu bahan bonsai asam jawa mas bro Nah disana itu bibit kimeng ya Nah kimeng atau kimeng ya Sama saja ya Oke seperti itu pertumbuhannya juga syukur Nah ini tanamnya cuma saya tancap-tancapkan saja Nah tapi Alhamdulillah tumbuhnya juga syukur Nah disitu ada apaan bonsai loa juga Nah seperti itu Nah ini dapat dongelan ya Tapi batang bawahnya saya pecah menjadi empat ini Tapi Alhamdulillah tumbuh dengan syukur mas bro Nah ini di atas ada mas bro Nah disini ada wareng bintang Alhamdulillah wareng bintang ini Tumbuhnya juga syukur mas bro Nah seperti itu Nah disana itu seru Kalau disitu mustang Alhamdulillah sudah mulai tumbuh-tumbuh mas ya itu Oke kita lihat di atas bawah lagi mas bro Nah ini dia Ada bahan bonsai seru Nah ini juga ukurannya juga lumayan ya Nah ini kelihatannya sudah hampir Pembukaan sungkup ya Nah sebentar lagi lah Kita harus bersabar ya Nah kalau disini sudah syukur ini yang bawah ini ya Yang satu ini Oke mas bro di belakangnya sini juga ada mas bro Nah ini dia Nah ini bahan bonsai kemuming ya Nah sungkupnya cuma asal-asalan saja mas bro Tapi Alhamdulillah ya Nah ini di dalamnya ada hijau-jaini Sudah mulai tumbuh tunas Nah ini yang gak kesungkup mas bro Nah saya tunjukkan yang gak kesungkup Nah ini dia Ya gak kesungkup saja sudah tumbuh tunas Nah ini sungkupnya cuma asal-asalan saja mas bro Tapi Alhamdulillah sudah tumbuh dengan sungkup Nah ini dia asam jawanya tadi Ya tadi kelihatan dari jauh ya Setelah kita dekati Nah ini dia sudah mulai tumbuh tunas Nah ini sungkup model mumi Tapi asal-asalan saja mas bro Nah untuk medianya masih sama ya Tetap tanah Oke mas bro Nah seperti itu ya Perkembangan hasil buruan saya Oke mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu ya Nah sebelumnya saya mohon maaf Kalau ada salah kata-kata kamu Mereka maafkan Oke mas bro Terima kasih sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih mas bro Terima kasih sudah menonton